Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita ketemu lagi hari ini 1 Mei 2020 saya cuma mau bilang kalau dondala itu dibangun oleh kaum buruh selamat hari buruh untuk semua teman-teman yang ada di seluruh dunia khususnya yang ada di Indonesia yang hari ini kalau kita lihat banyak sekali teman-teman dari tomburuh yang diputus hubungan kerja ya PHK karena bijalah COVID-19 oke teman-teman seperti janji saya kemarin di spok sebelumnya kalau saya itu akan memperlihatkan ke teman-teman ada beberapa bangunan tua yang ada di kota donggala menurut kebanyakan orang yang punya sejarah besar untuk kota donggala ada yang masih utuh ada juga bangunan-bangunan yang sudah hancur atau sama sekali tidak terawat oke kita lihat sama-sama teman-teman selamat menikmati halo teman-teman ini bangunan peninggalan sejarah juga di kota donggala yang masih sangat utuh ya kalau orang donggala itu menyebutnya doane nah doane itu berasal dari kata-kata apa ya Belanda ya jadi semacam biacukai seperti itu teman-teman jadi pantol biacukai ini jelas terletak di pelabuhan donggala dimana jadi biacukai itu memang harus di pelabuhan ya seperti itu jadi bangunan ini dulu teman-teman ketika dibangun salah satu bangunan paling mewah di Sulawesi Tengah tahun 1968 dibangun pada saat itu dan menjadi bangunan paling mewah di Sulawesi Tengah nah teman-teman bisa bayangkan betapa donggala dulu punya pengaruh besar ya terhadap yang namanya pembangunan ya perdagangan di Sulawesi Tengah karena menjadi pintu masuk ini doane kalau tidak salah doane dari bahasa Belanda ya begitu lah dia dibangun tahun 1968 oh dan ketika pelabuhan donggala sudah dipindahkan ke pantoloan dia sudah tidak berfungsi sama sekali tapi hanya tersisa bangunan seperti ini pokoknya ini bangunan yang masih utuh ya sampai sekarang di kota donggala ya teman-teman kita ke tempat lainnya lagi ya selamat menikmati nah ini teman-teman sudah tidak putih karena sebelum tsunami kemarin tempat ini masih terlihat utuh nanti saya akan memberikan teman-teman fotonya ya tadi foto masih utuh dan ketika gempa kemarin dia langsung rubuh ya teman-temannya dia rubuh dia ini kalau tidak salah tiga tingkat rubuh jadi tempat ini namanya ini dulu merupakan kantor ya kita disini sebut itu aduman niaga aduman niaga itu gedung yang dibuat oleh kolonial Belanda dengan nama Borneo Sumatra dulu sebenarnya kemudian ini dulu menjadi kantor logistik seperti itu kantor logistik atau bulok lihat teman-teman di dalamnya itu sebenarnya masih ada timbunan-timbunan yang bekas rubuh ya runtuhan bangunan ini jadi kantor ini dulu itu dibangun Belanda menjadi kantor bulok seperti itu sejenis itu ini bersejarah sekali juga untuk kota Donggala kantor ini aduman niaga kita sebutnya aduman niaga jadi tepat berada di depan pelabuhan Donggala seperti itu saya tidak begitu menceritakan teman-teman seperti apa sejarahnya tapi saya hanya memperlihatkan dulu nanti next berikut saya akan cerita satu persatu lebih lengkap lagi tentang bangunan-bangunan tua ini yang ada di kota Donggala kita ke tempat lain kita ke rumah tua Donggala jadi rumah tua Donggala itu menjadi salah satu rumah terdua di kota Donggala yang dulu dimiliki oleh seorang saudagar kaya saudagar Arab bernama Haruna seperti itu jadi rumah tua ini dulu menjadi persinggahan tokoh-tokoh besar yang ada dari Pulau Jawa maupun ketika ada tentara-tentara Portugis Belanda masuk Donggala jadi rumah ini nanti yang saya perlihatkan sama teman-teman menjadi tempat persinggahan mereka karena rumah ini dulu rumah paling mewah di jamannya milik saudagar Arab saya akan perlihatkan teman-teman bangunan tua bukti sejarah kalau Donggala itu punya bangunan tua nah teman-teman lihat jadi arsitekturnya itu memang arsitektur Belanda lah seperti itu oke kita ke rumah tuanya Donggala ya teman-teman eh inilah rumah tua di Donggala sebenarnya rumah ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya cagar budaya karena memang sangat bersejarah dan inilah bentuk rumah panggung jadi rumah ini dulu dimiliki oleh seorang saudagar kaya bernama Haruna seperti itu ya beliau itu orang Arab yang kebetulan jadi pedagang karena ya namanya dulu pedagang itu sering berlayar akhirnya dia menetap di sini saudagar-saudagar Arab dia menetap di Donggala dan membangunlah rumah ini rumah ini sebenarnya masih utuh sebelum sebelum gempa sebelum gempa kemarin rumah ini masih utuh nanti saya akan memperlihatkan teman-teman foto ataupun video yang potong video dan foto-foto memperlihatkan rumah ini ketika masih utuh jadi di belakang saya ini dulu masih ada tangga di sini ya ini tangga untuk naik tapi ketika tsunami dan gempa dan ini adalah tempat yang paling parah juga kemarin dihantam oleh tsunami sampai ada perahu itu naik ke bumbungan rumah seperti itu dan ketika tsunami sudah ya teman-teman lihat seperti ini jadi memang sudah tidak begitu terawat saya tidak tahu pemerintah dong gala sendiri ke depannya ingin memperlakukan tempat ini bangunan bersih jarah ini karena kalau dilihat dari bentuknya memang masih tradisional sekali teman-teman yang teman-teman tahu bahwa ini dulu rumah paling mewah rumah pertama dong gala dan rumah paling mewah di jamannya seperti itu rumah tua dong gala milik saudagar arab oke teman-teman kita ke tempat lain lagi dan kita ke 917 917 D917 2 tiket kita beli tiket 2 tiket selamat menikmati selamat menikmati